Yogyapos.com, Bantul, setelah sebelumnya Bakti Sosial Donor Darah dan membagikan bingkisan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, HPN, 2023. Forum Pewarta Bantul, FPB, bersama Wakil Bupati, Wabuk, Joko Purnomo Bakti Sosial Menanam Mangrof dan Bersih-Bersih Pantai di Hutan Mangrof Pantai Baros Tirto Hargo Kretek Bantul, Kamis 9 Februari 2023. Sebelum kita menanam Mangrof, saya mengucapkan selamat HPN 2023 yang jatuh pada hari ini tanggal 9 Februari. Penanama pohon ini sebagai upaya pelestarian alam dan lingkungan, kata Wabuk Joko Purnomo. Joko mengapresiasi, kegiatan penanaman Mangrof sangat positif dan merupakan langkah kreatif mengimplementasikan kepedulian insan pers yang setiap hari menjalankan rutinitas terkait pemberitaan. Semoga pohon ini cepat tumbuh subur dan mampu melestarikan alam untuk mendukung kemajuan destinasi wisata hutan Mangrof Baros, tambahnya. Menurutnya, pemerintah Bantul juga akan mendorong kemajuan destinasi hutan Mangrof. Salah satunya akan memperbaiki akses jalan menuju lokasi. Hal ini untuk melengkapi dan tindak lanjut keberadaan jembatan Kretek 2 yang eksesnya juga meramaikan Baros. Ketua FPB Sukro Riyadi, menuturkan kegiatan yang dilakukan bersama rekan-rekan FPB kali ini salah satu wujud kepedulian FPB kepada masyarakat dan lingkungan. Meskipun masih terbatas namun diharapkan bermanfaat, tanda Sukro. Sebagai pambungkas agenda peringatan HPN, FPB juga mengadakan ziarah kemakam almarhum wartawan bernas Muhammad Syafruddin Udin di Trirengo pada Jumat 10 Februari besok. Patut diketahui generasi milenial. Udin dianiaya oleh sekelompok orang hingga tak sadar. Ia sempat menjalani perawatan intensif hingga akhirnya meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus tahun 1996 atau sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Ri, DRS Betesda Yogyakarta. Diduga kuat penganiayaan terkait dengan pemberitaan yang ditulis almarhum ketika itu sering bikin gerah pihak-pihak tertentu. Bukan satu atau dua kali saja Udin melakukan investigasi kemudian menuliskan beritanya atas dugaan ketimpangan proses pembangunan di wilayah Bantul yang bupatinya saat itu dijabat oleh Kolonel Art Sri Rosso Sudarmo dan Kapolres di Jabat Letkol Adesubardan. Satuan Pewarta Bantul menyelenggarakan kegiatan yang kesemuanya itu bermuara keperbiayaan kepada masyarakat. Dari mulai donor darah, kemudian bantuan santunan kepada masyarakat miskin yang ada di Bantul dan hari ini ada kegiatan penanaman mangrove di kawasan Baros, Tirto Hargo, Kretek, Bantul. Sebagai pemerintah kabupaten kami sangat memberikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih yang sangat tinggi kepada teman-teman pers. Ternyata di dalam hari ulang tahun ini pers Bantul sudah bisa membuktikan bahwa pers Bantul ini juga tidak hanya bergerak di dalam bidang pewartaan, tetapi mampu mengimplementasikan apa yang menjadi harapan pemerintah untuk mewujudkan bentuk nyata berbiak kepada masyarakat. Dengan ada donor darah, bantuan santunan, atau bantuan kepada warga miskin dan hari ini penanaman makro. Harapan kita mangrove yang sudah ditanam ini akan tumbuh besar sebagai penanda bahwa ini bentuk kepedulian pers kepada lingkungan, bentuk kepedulian pers kepada alam, bentuk kepedulian pers kepada destinasi wisata, yang itu juga akan membawa harapan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di wilayah Tirto Hargo, Kretek. Terima kasih. Terima kasih.